Halo Sobat Nanti Hoax, beredar foto yang diklaim sebagai foto Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mendapat penghargaan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO atas keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Foto ini beredar di grup-grup percakapan WhatsApp. Tersebarnya foto ini berbarengan dengan menyebarnya undangan WHO kepada Terawan untuk mengikuti pertemuan virtual pada 6 November 2020. Namun, benarkah foto tersebut merupakan foto Menteri Kesehatan Terawan yang mendapat penghargaan dari WHO atas keberhasilan Indonesia menangani pandemi COVID-19? Mari kita cek faktanya. Kami pun melusuri foto tersebut dan hasilnya ditemukan informasi bahwa piagam penghargaan dalam foto itu bukan berasal dari WHO, melainkan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leprit. Penghargaan yang diberikan Leprit itu pun tidak ada kaitannya dengan keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Foto yang identik pernah dimuat oleh situs mediasindonis.com dalam beritanya pada 21 Juli 2016 dengan judul berikut. Menurut media tersebut, Leprit memberikan penghargaan itu ketika masih menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Apresiasi tersebut diberikan karena Terawan menemukan metode cuci otak untuk penyakit struk. Dilansir dari suaramerdeka.com, Ketua Umum Leprit Paulus Pangka memberikan penghargaan dalam bentuk mendali, piagam, dan piala kepada Terawan di RSPAD Gatot Subroto pada 17 Juli 2019. Terkait undangan WHO, undangan itu bertujuan agar Menkes Terawan menghadiri pertemuan virtual pada 6 November 2020. Namun, undangan ini bukan soal pemberian penghargaan kepada Terawan, melainkan terkait implementasi Intra Action Review atau IAR COVID-19 di Indonesia. Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan tim Cek Fakta Tempo, klaim bahwa foto tersebut merupakan foto Menkes Terawan yang mendapat penghargaan dari WHO atas keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 adalah keliru. Ntar juga sembuh sendiri. Terima kasih.